Film ini menceritakan kisah pasangan suami istri yang merasa kehidupan mereka begini-begini saja Mereka ingin tantangan yang cukup membuat mereka jadi lebih hidup Mereka memutuskan mengajak para tetangga, suami, dan istri mereka main ke rumah mengadakan makan-makan Namun yang terjadi malah terlalu kelewatan dari itu Ya, film dengan judul The Casserole Club yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisah mereka Film ini berlatar belakang pada tahun 1960-an Ceritanya ada beberapa emak-emak yang lagi ngumpul di salah satu rumah teman mereka yang bernama Sugar Seperti kebanyakan emak-emak pada umumnya, mereka membuat masakan-masakan yang enak dan agak berbeda Tapi mereka mulai bosan kalau hanya ini-ini saja orangnya Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengajak para bapak-bapak untuk bergabung dengan mereka dan mengadakan pesta kecil-kecilan Ya, rumah Sugar adalah tempat yang bagus untuk mengadakan pesta itu Rumahnya tidak terlalu besar namun cukup luas untuk mereka Masak-masak dan memainkan beberapa permainan Sugar memiliki suami bernama Conrad Namun ternyata baru diketahui kalau hubungan mereka ini sedang tidak baik-baik saja Lebih banyak diamnya Sugar berharap dengan adanya pertemuan kecil antar tetangga ini bisa membuat Conrad jadi lebih bersemangat dan lebih mood Emak-emak dan bapak-bapak sudah pada ngumpul Sugar memberitahukan kalau mereka telah membuat makanan dan nantinya mereka akan membuat sebuah permainan kecil Yang menang bakalan dapat baju bagus ini Ya, pada akhirnya mereka makan-makan bersama dan itu sangat menyenangkan Tapi ada satu fakta yang Sugar lihat ketika mereka bersama Ternyata mereka semua belum memiliki anak Tidak ada satupun dari mereka yang punya Padahal usia pernikahan mereka ini rata-rata sudah sangat lama Ya, itu memang menjadi impian beberapa emak yang ada di sana Tapi yang jelas mereka akan terus mencoba Setelah makan-makan mereka bercerita tentang pengalaman pribadi dan tentu saja ditemani beberapa minuman Lalu mereka lanjut membuat sebuah permainan dalam keadaan setengah teler Hingga salah satu emak-emak di sana ada yang skinnya terlepas Tau aja lah maksudnya Terlepas setengah hingga kelihatan gunung gambarnya Mereka sempat terdiam beberapa saat terutama bapak-bapak Lalu mereka bebas melanjutkan kegiatan Ada yang berenang ada juga yang adu mekanik antar tetangga Ini membanggongkan Sugar juga terlibat Di pagi harinya mereka bergegas pulang ke rumah masing-masing Dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam Masing-masing dari mereka menjalankan aktivitas seperti biasa Tapi mereka tidak jerak Bahkan mereka kembali ketemuan dan membahas apalagi acara Yang bakal mereka buat supaya bisa ngumpul-ngumpul kembali Malahan kali ini lebih membanggongkan Ada yang sesama Bahkan ada juga yang two in one Makin parah sih ini Semenjak malam itu para emak-emak ada yang menyesali perbuatannya Ada juga yang malah nagih Di pertemuan mereka yang ketiga ini Lebih dan sangat-sangat membanggongkan dari yang kemarin-kemarin Udah lah ya gak usah dijelasin Intinya begitulah Hingga puncaknya Salah satu suami merasa dirinya benar-benar kotor Dia nyemplung ke dalam kolam Hingga keesokan paginya dia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Istri dari suami yang meninggal itu Lantas langsung lemas melihat lakinya sudah terbujur kaku Mereka semua berduka atas kejadian itu Sang istri terlihat sangat kehilangan arah dan menjadi stres Tidak hanya dia Sugar dan Conrad juga merasa bersalah atas kejadian itu Jika saja mereka tidak mengajak ke rumahnya Mungkin hal tersebut tidak akan terjadi Perdebatan mereka merempet pada hubungan mereka Sugar melakukan ini supaya Conrad bisa lebih hidup menjalani hari-harinya Namun Conrad tidak peduli ternyata Dan yang paling membuat Conrad kesal adalah Sugar jujur kalau dia telah mengandung Masalahnya anak siapa itu Perasaan mereka bertahun-tahun main gak pernah jadi Kenapa tiba-tiba Sugar punya kabar seperti itu Ya bisa dibilang kalau itu adalah anak tetangganya Hubungan Conrad dan Sugar makin hancur dan mungkin berakhir sampai disini Sugar yang tidak ingin sendirian Lantas mendatangi ayah dari anak yang ia kandung Tapi Sugar malah mendapatkan penolakan Dia tidak ingin mengkhianati keluarganya Intinya Sugar ditolak dan kembali lagi ke rumah Meski begitu Ada juga tetangga mereka yang masih berbahagia sampai sekarang Bahkan Mereka malah menjadi makin lengket dan lebih harmonis Yah itulah tadi alur cerita film The Casserole Club Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggal ke like Dan sampai jumpa lagi Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.